Intro Sudiriki Wominjakri John Wempiwetipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah atau RSPI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena John merasa namanya dicatuh dalam surat keterangan melahir sebagai seorang ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Veronica Jennifer. Alasan John Wempiwetipo menggugat RSPI itu karena dirinya tak terima, namanya dicatuhkan dalam surat keterangan melahir sebagai seorang ayah dari bayi yang dilahirkan wanita bernama Veronica Jennifer. Dalam gugatan tersebut, John Wempiwetipo menuntutkan dirugi sebesar 23 miliar rupiah untuk kerugian materil dan imateril yang dideritanya. Hal ini diungkapkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Chuyang Tok. Selain mengajukan gugatan ke RSPI, John juga mengajukan gugatan sebesar 11,2 miliar rupiah ke Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Veronica Jennifer. Sementara itu, Veronica Jennifer sendiri telah muncul di hadapan media dan mengaku mengenal baik dengan John Wempiwetipo. Namun, ia juga mengaku sempat terlibat masalah dengan John yang membuat dirinya akhirnya digugat. Veronica mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti yang menunjukkan bahwa John adalah ayah biologis dari anaknya. Namun, ia akan memberikan bukti-bukti tersebut setelah dilakukan mediasi. Terima kasih telah menonton!